Oke kembali lagi disini yang pastinya di panggung jumpa Jumat paling asik Wow Suara ku menggelegar banget ya Waduh Amazing ini loh ya Oke buat teman-teman pengunjung KFC yang ada di luar Ataupun juga yang ada di dalam Yang mau request lagu Ataupun juga bernyanyi disini Boleh banget Dengan serang hati kita disini Merapat-merapat ke depan ya Biar tambah ramai Biar tambah semangat kita teman-teman yang ada disini Buat para staff KFC ini Kayaknya lagi mau pulang nih Kakak mau nyanyi gak disini Oke Yang satu ini juga pasangan yang sangat romantis Lagunya lagi booming-boomingnya ini loh guys Aduh keren banget ya Langsung aja deh gak usah lama-lama kita panggil ini dia Kak Rona Arona dan juga Kak Deddy DJ Hai Saat malam Aduh Asik bener ya Iya dong Walaupun gak asik Asik-asikin aja lah Tapi asik loh Harus asik dong Kan jumpa Jumat paling asik Asiknya pakai iya jadi asik Asik Gini kesibukannya lagi ngapain aja Kalau gak salah kan lagu dari kakak berdua lagi booming banget nih ya Yang sejujurnya Bombastis Tau ya Sejujurnya Suaranya bagus banget Itu kayaknya lagu firman deh kehilangan Yaudah aku mending turun aja kak Vivi aja nih ya Jangan dong Nanti kalau misalkan aku yang nyanyi semua penonton yang ada disini itu kebetahan Gak mau pulang Jadi gak mau pulang dari KFC Gak apa-apa dong Jadi kalau kita mau berangkat meeting Betul Gak makan di rumah Tinggal drive-thru KFC langsung Pesannya apa coba Apa dong Breakfast Wraa Bitu favorit kita Itu Bantu juga kalau misalnya pagi-pagi kita gak sempat masak atau buru-buru dengan aktifitas kita Gitu sekali gak Vivi Eh Rona Lagi gak Solusi tepat KFC tuh sekarang kayaknya sudah ada menu-menu yang Apa yang ringan-ringan gitu Yang orang tuh Pengen yang simple-simple kan Banyak pun Buat temen kita nongkrong-nongkrong Nah untuk malam hari ini lagunya apa nih yang akan mau dibawakan judulnya Iya Kak Vivi jadi kita ini malam hari ini mau bawain satu buah single Yang berjudul Sejujurnya Sejujurnya Yang diciptakan oleh Dusdalifah Tahu gak liriknya diambil dari mana Dari mana tuh Kak Dari apa Perjalanan kisah Perjalanan dan kisah rumah tangannya Beliau dengan Nasar ya Betul sekali Nasar penyanyi dangdut Iya dulunya ya Dan Kak Ronan dan juga Kak Diji yang membuangkan lagu ini Seperti apa lagunya Seperti apa Kita lihat bersama-sama dan ini dia penampilannya Sejujurnya Aku pernah kecewa dengan apa yang namanya cinta Setelah apa yang telah terjadi Membuat kau trauma dengan yang namanya cinta Berjaya Berjaya lah akan cinta suciku Ku kan menjadi penawan luka Luka hati yang pernah kau rasakan Bukan ku berjaya Bukan ku baru dengan cinta Itu penyanyi Itu penyanyi Ku harap kau terima Ku harap kau terima Hati yang pernah kecewa Hati yang pernah kecewa Berjaya lah Kau wah Akan cinta suci putih ku Akan cinta suci putih ku Bukan menjangan hati nations Rakan cinta suci putih ku Terima kasih 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 Terima kasih